Birokrasi Mendengar kata birokrasi, seperti menjadi momok yang menyebalkan bagi masyarakat. Pasalnya, banyak warga punya pengalaman tidak mengenakan ketika berurusan dengan birokrasi di Indonesia. Berbagai usaha dan inovasi telah dilakukan untuk menciptakan model penyelenggaraan pelayanan publik yang cepat prosesnya, murah biayanya, dan mudah persyaratannya. Peningkatan kualitas pelayanan publik juga telah digunakan sebagai parameter penilaian tingkat kebajuan reformasi birokrasi dan penyelenggaraan kepemerintahan yang baik. Terdapat delapan area perubahan, dengan hasil capaian yang berbeda dari tiap-tiap areanya. Satu di antaranya adalah pelayanan publik. Program peningkatan kualitas pelayanan publik bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dari masing-masing instansi pemerintah sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat di suatu daerah bahkan di Indonesia. Untuk mendorong peningkatan pelayanan publik, disahkan Undang-Undang No. 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik. Undang-undang ini menetapkan standar pelayanan yang harus dipatuhi setiap penyelenggara pelayanan publik. Upaya-upaya peningkatan pelayanan publik telah dijalankan baik dengan sumber daya domestik maupun bantuan mitra pembangunan dari luar, seperti pemerintah Jerman, Amerika Serikat, Kanada, Korea, Australia. Beberapa inovasi pelayanan publik sudah mendapatkan penghargaan internasional seperti penghargaan inovasi pelayanan publik yang diberikan oleh United Nations Public Service Award atau UNPSA kepada Kabupaten Aceh Singkil dan Kabupaten Seragen pada Juni 2015. Seiring dengan inovasi pelayanan publik, tuntutan masyarakat akan suatu pelayanan yang prima dan berkualitas akan semakin menguat. Dan penyelenggara pelayanan publik harus menanggapinya dengan inovasi pelayanan yang terus menerus, sehingga kepuasan masyarakat semakin meningkat. Penetapan standar pelayanan harus memuat setidaknya persyaratan dan prosedur pelayanan, jangka waktu penyelesaian, biaya pelayanan, dan jalur pengaduan bagi warga yang kurang puas sebagai masukan perbaikan kualitas pelayanan. Salah satu kunci agar pelayanan berkualitas terletak pada cara petugas memberikan pelayanan. Petugas pelayanan publik diharapkan dapat melayani secara komunikatif, ramah, profesional, dan berintegritas. Untuk itu, kegiatan penunjang juga perlu dilakukan, seperti pelatihan pelayanan pelanggan untuk petugas pelayanan, survei kepuasan masyarakat, serta pemberian reward dan punishment. Bagi masyarakat yang ingin memberikan respon, saat ini sudah banyak kepala daerah yang menyediakan nomor telepon khusus untuk menerima saran dan pengaduan dari masyarakat. Di banyak kantor pelayanan juga sudah terlihat adanya inovasi layanan seperti layanan keliling, layanan online, dan layanan satu atap. Hal inilah yang harus terus dipertahankan, bahkan dikembangkan oleh pemerintah pusat maupun daerah dalam memberikan pelayanan publik ke depannya. Reformasi birokrasi pada pelayanan publik akan merubah wajah satu badan pelayanan publik dan menjadi pembelajaran bagi badan pelayanan publik lainnya, dan terus berkembang hingga seluruh pelayanan publik di Indonesia dapat memberikan pelayanan dengan cepat, tepat, dan memuaskan oleh birokrat yang profesional, ramah, dan berintegritas tinggi. Seperti contoh seorang pegawai yang memiliki banyak pekerjaan di kantornya harus meninggalkan pekerjaannya berjam-jam untuk memperpanjang surat kendaraan bermotornya dan akhirnya tidak dapat menyelesaikan pekerjaannya tepat waktu. Tetapi akan berbeda apabila ia dapat membayar pajak surat tanda kendaraan bermotornya dengan cara drive-thru yang hanya memakan waktu 10 menit dan pekerjaannya di kantor selesai tepat waktu. Menyenangkan bukan? Dengan adanya reformasi birokrasi di badan pelayanan publik, masyarakat dapat menghemat waktu berjam-jam sehingga bisa lebih produktif. Untuk mendorong penyedia pelayanan publik meningkatkan kualitas layanannya, maka pemerintah dalam hal ini kementerian PAN-RB mencanangkan pembangunan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani WBK-WBBM di setiap instansi pemerintah. Melalui program ini diharapkan semakin banyak unit kerja pelayanan publik bisa menjadi zona percontohan. Pada akhirnya, setiap unit kerja terbebas dari praktek korupsi dan bisa melayani secara optimal. Setiap tahun, predikat dan penghargaan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani diberikan oleh Kemenpan-RB sebagai apresiasi terhadap unit pelayanan publik yang inovatif, berkualitas, dan bebas korupsi. Penghargaan ini diserahkan pada peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia. Tidak terlambat untuk memperbaiki pelayanan publik yang kita miliki dan memberi kepuasan pelayanan kepada masyarakat. Satu orang masyarakat yang puas akan memberitahu orang terdekatnya dan orang terdekatnya akan memberitahu yang lain. Semangat melayani dengan cepat, tepat, ramah, dan profesional harus dikalahkan demi terciptanya reformasi birokrasi pemerintah yang lebih baik lagi. Mari bangun semangat reformasi birokrasi agar ke depan pelayanan publik semakin memuaskan masyarakat.